Hai walaupun telekomunikasi kontak boleh pemerintah supunat roh hubungi 666 polis cover ini atau nama ponsel kembali terhubung atau menghubungi Hai pada kalender ini 25 Agustus 2021 pada heram konten menyatakan petersangkaan benar-benar supernatural abang-benar ini merupakan permainan ataupun intrik-intrik dalam pertemanan yang perlu juga untuk dikonferensikan karena keterkaitan tentang kekerabatan ataupun juga pertemanan atau intrik dalam menjalin hubungan seperti perjodohan ataupun percintaan untuk menyatakan nama ponsel adalah pihak yang bersatu sebagai korban dari aktivitas intrik pertemanan bermetode supernatural dimaksud di mana pengalaman telekomunikasi kontak boleh pemerintah supunatural ini juga riskan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun di luar dari pertemanan dimaksud untuk menyatakan ketergiatan kepada pers ataupun pihak wartawan dimana status dan identitas mereka terselubung sebenarnya adalah burunan polisi ataupun DPO daftar pencarian orang itu wartawan ataupun pers-pers dimaksud dimana dalam kontek pengalaman supernatural ini terdikasi sekali bahwa tersangkaan menyangkut juga pada mereka kontek terhubung menyatakan keterkaitan kronologi perkara yang dimaksudkan oleh Menteri Adil 666 Kodis Kaukrim ini berkemungkinan sudah disimpang siurkan atas nama para wartawan ataupun pers dimaksud karena keterkaitan kepada persoalan marahnya usaha tambal ban ataupun perbekilan yang berlangsung di tahun-tahun sekarang ini kontek menyatakan mereka berkaitan juga kepada pihak wartawan ataupun pers sabotasi usaha tambal ban atau senama korban nama usahawan nama ruang kornel dimaksud itu adalah intri pertemanan yang kemudian secara atau tersangkanya menyangkut juga pers ataupun wartawan yang terlibat di dalamnya pada kontek telah menyatakan ini menyangkut tentang penipuan perkara kepada nama ruang kornel keterkaitan tentang keuangan ataupun juga bidang usaha dimana nama ruang kornel diintrikin soal keuangannya sesungguhnya tidak ada persoalan menyangkut tentang usaha tambal ban as nama ruang kornel hanya saja persoalan supernatural ini dibelokkan untuk menjadi persoalan keuangan atau ataupun tentang penghasilan kontek menyatakan mereka itu adalah para wartawan atau persi yang lalu berhubungan ataupun bekerjasama dengan para tersangka ataupun pelaku kontek menyatakan mereka ini keterkaitan dengan kekerabatan ataupun keluarga sanak keluarga dari nama ruang kornel juga dimana sungguhnya menyangkut tentang perjodohan ataupun percintaan yang tidak diketahui oleh nameruan kornel secara perkembangan persoalan menyatakan bahwa nameruan kornel ini sungguhnya berperkara tentang perjodohannya ataupun percintaannya ataupun ada yang menyukainya sanak kerabat ataupun juga pertemanannya yang lalu kemudian menjadi intrik di dalam pertemanan kepada nameruan kornel hal ini sungguhnya berkaitan satu sama lain seperti juga tentang Universitas Sumatera Utara alamat ataupun domisili pendidikan perguruan tinggi dari nameruan kornel di masa-masa kuliah nameruan kornel kontak menyatakan mereka adalah ketersangkaan aktivitas suku natural yang dimasukkan oleh internet ID 6663kp ini dimana sungguhnya menyakut juga kemudian tentang perjodohan ataupun juga tentang perkara ada orang yang menyenangi ataupun menyukai nameruan kornel sanak kerabat ataupun pertemanannya juga termasuk saling silang satu sama lain dimana perkara ini menyatakan berkaitan dengan keterkenalan ataupun ketokohan kemahasiswaan nama iruan kornel di masa-masa kuliah dari nama iruan kornel iruan kornel ini adalah sosok ataupun pertemanan yang terkenal sesungguhnya dimana kontak terung menyatakan lalu kemudian berpolemik ataupun berlanjut konspirasi intrik pertemanannya menyangkut bidang usaha tambal ban ataupun perpengkelan dimana nama iruan kornel dinyatakan lalu kemudian diketahui rahasianya ataupun dikenali merupakan ketokohan terkenal kemahasiswaan yang berasal dari Universitas Sumatera Utara kontak menyatakan pointer tersebut tentang ketokohan keterkenalan kemahasiswaan dari Universitas Sumatera Utara nama iruan kornel menjadi judul perkara selanjutnya dimana perkara selanjutnya ini berdasarkan kontak terung menyatakan keterkaitan tentang bidang usaha tambal ban ataupun pihak distributor produsen ataupun pabrikan spare part ataupun produk bidang usaha tambal ban ataupun perpengkelan yang merupakan usaha kesarian dari nama iruan kornel pada masa-masa perintisan perkara fenomena supernatural yang dimasukkan oleh nama iruan kornel kemudian 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 keperkara politik nasional Indonesia ataupun nama iruan kornel ini naik daun dia sebagai tokoh politik muda nasional Indonesia melalui internet yang kemudian sebenarnya diketahui lah bahwa nama iruan kornel ini melalui internet tersebut bukanlah sebenarnya mengupayakan ketokohan politik nasionalnya namun secara otomatis tanpa disadari ataupun tanpa direncanakan serupa diintriki oleh nama iruan kornel ini nama iruan kornel iruan kornel ini merupakan ketokohan politik muda nasional Indonesia karena statusnya sebagai korban dari penculikan kekayaan intelektualitas akademik pribadi dari nama iruan kornel menyangkut juga tentang manajemen pribadi nama iruan kornel ataupun juga tentang keterkenalan pertemanan dari nama iruan kornel sungguhnya menyangkut pengurusan perkara supernatural internet ID 666 namun karena persoalannya adalah keterkenalan ketokohan kemahasiswaan namiruan kornel yang berasal dari Universitas Sumatera Utara maka perkara supernatural tersebut menjadi berubah topiknya topiknya lalu kemudian adalah tentang Universitas Sumatera Utara atas nama ketersangkaan distributor produk bidang usaha tambal bahan ataupun spare part perbengkelan dimana lalu kemudian diketemukan bahwa ketersangkaan sungguhnya adalah pihak Universitas Sumatera Utara menyakut tentang masa-masa kuliah dari nama iruan kornel tentang akademik dari nama iruan kornel ataupun ketokohan keterkenalan kemahasiswaan nama iruan kornel di Universitas Sumatera Utara kontak menyatakan keterkaitan juga kepada Universitas lain yang berhubungan dengan nama iruan kornel ataupun transfer perkuliahan akademik dari nama iruan kornel yaitu Universitas Katolik Santo Tomas Sumatera Utara kontak menyatakan bahwa mereka ini ternyata sejak sebelum 2008 sebelum perintisan perkara atas nama yang terakhir 666 kondoska oprim ini telah berstatus sebagai pelaku ataupun tersangka aktivitas suku natural human commanding goes to grave secara keseharian pertemanan mereka dimana mereka sesungguhnya berbasis kepada suku lokal ataupun menyakut tentang hantisme kekuburan agama lokal yang tidak dikenal yang mereka istilahkan dengan istilah yang berbeda-beda seperti juga jawen ada juga jelangkung ada juga begu ganjang ataupun perbegu ataupun perbegiat ada juga istilah santek dan lainnya kontak menyatakan itu semua adalah aktivitas-aktivitas yang biasa mereka lakukan sejak tahun tahun sebelum perintisan perkara atas nama yang terakhir 666 yang sebenarnya merupakan perkara secara nasional Indonesia dan memiliki kesulitan untuk pembuktiannya menyakut tentang autentik pembuktian perkara santek dimaksud dimana menyakut juga tentang ambisi untuk keterkenalan ketokohan di dalam sosial kemasyarakatan orang-orang di dalam pertemanan ataupun lintas universitas kontak menyatakan menyakut juga tentang gerakan mahasiswa ataupun ketokohan di dalam sosial kemasyarakatan pembuktian perkaranya pada tahun-tahun sebelum 2008 sangat sulit dilakukan karena juga tidak memiliki pasal-pasal pidana yang mencukupi yang lalu kemudian pada masa perintisan perkara pembuktian tersebut semakin autentik ataupun menjadi autentik bisa dibuktikan dan memiliki pasal-pasal pendukung untuk pembuktiannya keterkaitan alibi ataupun saksi pendukung perkara seperti juga pengalaman perkara atas nama banyak orang yang dihimpun secara perintisan persoalan atas nama internet ID 666 ekonomi skala kepahlawanan perintisan eksistensi perkara supernatural di abad melindih ini dimana konteks terhubung menyatakan persoalan tentang kelengkapan autentik perkara tersebut menjadi masalah kemudian karena juga sesungguhnya ternyata perkara supernatural ini adalah rahasia umum yang sesungguhnya tidak perlu diungkapkan atau merupakan intrik di dalam pertemanan konteks terhubung menyatakan keterkaitan alibi untuk persoalan ini menyangkut juga Alien Family International di abad melindih ini menyangkut tentang kode 666 kode human commanding gun sunggrif kode milenium Alien Farm International menyatakan bahwasannya 666 di dunia terkaitan kepada perkara supernatural abad melindih human commanding gun sunggrif yang sudah terbukti ataupun diklaim oleh internet ID 666 ekonomi skala premium sejak tahun-tahun pengurusan pertaranya 2008 hingga tahun 2021 dimana hal ini menyangkut tentang appointment conversation lanjutan Alien Friends Human di abad melindih ini menyangkut tentang otoritas supra universe internasional atas nama ketuhanan kitab suci dan agama-agama yang berivalitas kepada human commanding ghost from grave ataupun juga satanic human manusia yang beraktivitas perbuatan sihir sendirian ataupun juga hantisme buku peran yang menyatakan berstatus sebagai satanic ataupun orang yang mengaku diri sebagai Tuhan selain daripada ketuhanan yang sebenarnya interparalel quantum world ataupun disebut dengan Alien Family ataupun Angel Clone pengalaman telekomunikasi kontak modifemen supranatural ini dinyatakan berkaitan kepada hantisme kekuburan atas nama orang-orang tertentu di dalam sosial masyarakat yang kemudian menjadi pertimbangan bagi komposesi Alien Friends Human Internasional menyangkut eksekusinya ataupun kelanjutan eksistensinya mengatakan atas dasar kode Yahukha ataupun juga tentang kealahan Trinitas Kristiani ataupun menyangkut Yahukha penemuan tentang kealahan kitab suci di abad melindih ini yang merupakan burunan masa di masa Alien Family kontak menyatakan Yahukha adalah ketuhanan yang dirahsiakan sejak masa di masa hingga menuju masa depan untuk statusnya sebagai ketersangkaan abad melenium ataupun kepastian tentang status kealahan Yahukha tersebut sendiri kontak menyatakan bahwa Alien Farm Internasional merupakan kepolisian interpare kuantum world yang menginginkan abad melindungi untuk kepastian ketuhanan Trinitas Kristiani kepada Yahukha 666 ruang kondisi kaufrim ini dinyatakan sebagai kambing hitam perkara dengan pesan interpare kepada pentagram satan penyangkut status atribut takdir kepada roh kudus sebagai pejuang ataupun perintis eksistensi perkara supernatural atas nama ketersangkaan manusia di abad melenium human commanding go sunggrip atau disilakan juga dengan antikristus atau satanic global satanic human mereka ini adalah manusia-manusia ataupun orang-orang di dalam sosial kemasyarakatan yang mengupayakan aktivitas ketuhanannya sendiri dalam bentuk ataupun metode supernatural human commanding go sunggrip sebagai kebiasaan ataupun kerasian sosial menyangkut juga kriminal ataupun perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti intrik-intrik di dalam pertemanan termasuk juga tentang ketuhanan itu sendiri kontek menyatakan pengalaman perkara supernatural abad melenium kontek menyatakan pengalaman perkara supernatural abad melenium ini menyangkut juga tentang konfigurasi pertemanan bidang usaha tambal ban ataupun intrik pertemanan selanjutnya dimana melawan konel merupakan korban dari perintisan perkaranya sendiri eksistensi perkara supernatural abad melenium dimana melawan konel tersangkut perkara keuangan ataupun ganti kerugian ataupun rewardnya kontek menyatakan reward ataupun ganti kerugian tersebut terkait kepada maraknya usaha tambal ban ataupun perbekilan dimana ketersangkaan supernatural human commanding go sunggrip dimaksud termasuk di dalamnya atas nama Universitas Sumatera Utara yang lalu kemudian menyambut juga kepada distribusor ataupun produsen bidang usaha tambal ban serta juga pihak wartawan ataupun pihak pers kontek menyatakan ketersangkaan dimaksud lalu juga memerlukan konferensi lanjutan dari namerban konek atau internet 616 kena keterkaitan tentang orang-orang gila di jalanan kontek menyatakan mereka ini lalu kemudian berubah status identitas ketersangkannya atas nama orang-orang gila di jalanan orang-orang gila di jalanan yang lalu kemudian diindikasikan ataupun dicurigai sebagai orang-orang yang memanfaatkan keadaan perkara orang-orang jahat sesungguhnya orang-orang yang sejak dari mulanya adalah penipu ataupun pembohong namun lalu kemudian difasilitasi ataupun merasa difasilitasi niat kejahatannya dengan akses supernatural dimaksud kemampuan supernatural ataupun perkara supernatural ini merupakan akses ataupun ability bagi para penipu-penipu untuk mengupayakan aktivitas supernatural kriminal kepada sosial masyarakat dengan pembelaan mereka dimana mereka menyatakan bahwa diri mereka adalah korban dari aktivitas supernatural itu sendiri sebagai mereka juga adalah orang-orang gila di jalanan benar-benaran orang gila di jalanan bukan orang gila ece-ecean kontek menyatakan bahwa mereka ialah ketersangkaan selanjutnya dari perkara supernatural abad melirim ini yang lalu kemudian dikonfirmasi secara berkelanjutan dengan pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural berlangsung untuk dikonferensikan kepada publik atas nama internet ID 666 Ruan Kornel Discovery bahwasanya ketersangkaan perkara supernatural abad melirim ini berpolemik ataupun bervariasi-variasi seperti beraneka-aneka latar belakangnya kronologinya ataupun juga status identitas mereka masing-masing menama Ruan Kornel sesungguhnya dinyatakan layak untuk ganti kerugian atau rewardnya termasuk juga tentang perkara tersabotasi usaha tambah lembarnya atas nama ketersangkaan Kimenkoman Mingo Sunggrif dimaksud komplotan ataupun gombrolan yang bersindikat atau berjaringan berantai-rantai mereka satu sama lain sebagai satu jaringan bersama yang menyakut juga perkara-perkara lain yang mengikutinya apakah kerabatan kekeluargaan dalam juga pertemanan menyakut juga tentang pihak wartawan ataupun pihak pers serta menyakut tentang suku lokal yang lalu kemudian bercampur-campurlah mereka dalam bentuk maraknya usaha tambah lemban ataupun perbengkelan di tahun-tahun berlangsung kata-tahun menyatakan pengalaman telekomunikasi kotak bodi supernatural berlangsung merupakan akses ataupun intrik yang semakin bukari semakin mahir saja para pelaku tersebut dalam mengoperasikan akses ataupun kemampuan supernaturalnya human commanding ghost from grief ataupun dukunismenya dimana mereka termasuklah di dalamnya adalah orang-orang gila di jalanan orang-orang gila di jalanan ini adalah orang-orang yang berkemampuan dukunisme berhasil dimana secara pengakuan mereka ataupun pengalaman telekomunikasi kontak bodi femenil supernatural berlangsung terluput dari semua orang tentang status mereka sesungguhnya adalah penipu berkemungkinan usaha mereka ini adalah penipu sejak awal eksistensi mereka di dalam perkara supernatural ini bukanlah korban dari aktivitas supernatural ini ataupun juga berkesimpang siuran tentang statusnya korban ataupun tersangka dimana lalu kemudian mereka menjadi pakar ataupun makir dalam mengoperasikan kegiatan dukunisme mereka sehingga sesungguhnya status mereka di dalam persoalan adalah tersangka ataupun pelaku bukanlah korban para penipu-penipu itu sejak awal dari eksistensi mereka di dalam persoalan ini mereka sesungguhnya orang-orang yang berlatar belakang dunia kejahatan ataupun penipu ataupun pembohong ataupun pencuri ataupun juga yang lainnya serupa seperti itu pelacur demikian konten dulu menyatakan bahwa namir wongkornel perlu untuk mengkonferensikannya tentang kelanjutan dari pengalaman telekomunikasi ataupun kotak bodi supernatural abak melinim ini untuk pembohongan ataupun pengangkatan nilai ganti kerugian ataupun nilai perkara yang dimaksud bahwasannya namir wongkornel ini adalah alibi utama ataupun protokoler untuk eksistensi perkara supernatural abak melinim ini dengan juga menggunakan ofisial sponsornya ataupun alibi terpercaya internasionalnya kepada conversations alien francis himet tentang appointment 666 di dunia menyangkut juga kepada reward ataupun ganti kerugian untuk nama irwan kornel pembuktian statusnya di dalam perkara supernatural abak melinim ini sebagai pritis perkara sebagai korban utama dari kejahatan para tersangka atau pelaku menyangkut juga tentang status namir wongkornel sebagai kambing hitam perkara dari para pelaku ataupun tersangka seperti maraknya usaha perbingkelan usaha tambah lebat yang berlangsung pada tahun-tahun bersamaan menyangkut juga tentang percintaan ataupun perjodohan tentang pertemanan ataupun juga menyangkut harta warisan dari orang tua irwan kornel kontak menyatakan termasuk juga perlu menyebutkan tentang pembelian unit mobil murah kepada irwan kornel yang ditawarkan dan masih menunggu realisasi kedatangannya dengan su mobil grand max minibus dimaksud kontak menyatakan bahwa nama irwan kornel definitif memungkinkan untuk dibuktikan klaim internetnya demikian pada momen kalender ini 666 kodis kaafri atau nama irwan kornel ingin mengucapkan terima kasih kembali dan sangat menantikan untuk ganti kerugian ataupun keywordnya melalui nomor rekening berisi pedis nama irwan kornel juga yaitu 76320 100 8235 536 kembali diulangi nomor rekening berisi pedis nama irwan kornel 76320 1 00 8235 536 semua orang dapat menemukan update ataupun informasi ataupun statement konferensi lanjutan 666 kodis kaafri ini melalui internet sosial media seperti ini seperti juga melalui google termasuk juga facebook termasuk juga melalui youtube dengan id 666 666 kodis kaafri ini sangat gencar sekali sangat progresif sekali sejak tahun 2008 karena juga latar belakang memang berkinginan untuk merintis eksistensi perkara supernatural berdasarkan pengalaman kesarian yang menyulitkan ataupun dicurigai oleh nama irwan kornel memang mengganggu kehidupan kesarian sosial ataupun juga menyentuh rasa aktivisme nama irwan kornel itu sendiri 666 kodis kaafri ini terima kasih dan sampai jumpa pada hari yang keenam alam ciptakan manusia seturut serupa sepositinitas Ponte menyatakan bahwa LNV International menginginkan 666 kodis kaafri ini sebagai kelanjutan appointment conversation LNV di Uni Eropa ataupun negara-negara Eropa termasuk juga Amerika serta Arab Israel pada tahun-tahun sebelum kedatangan 666 kodis kaafri ini tentang nasional ethereum galaktica LNV International menginginkan untuk eksistensi mata uangnya sendiri diantara negara-negara manusia simbol mata uang nomor termasuk dalam Alkitab dimana pada momen tahun-tahun pergembangan persoal ini sudah disepakati atas nama patent lisensi 666 kodis kaafri karena juga pembuktian keterkaitan korona historikal masing-masanya yang teruji dan beralih kuat kepada Islam syariat termasuk juga trinity kristiani dan juga termasuk pada kingdom di dunia ini serta Egyptian dan menjaga juga kepada istilah kepada kaisar ataupun Roma kuno dan emperor serta imperium serta takdir takdir kepada roh kudus atau nama kepada alien mrt 666 berita terima kasih dan sampai jumpa terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu